Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ketemu dengan saya Adasyan di channel masak-masak masak simple dan sederhana masakan besok yang sangat nangis di tangan saya ini ya ini adalah tempe tempe yang terbungkus pasti dan ini adalah tempe yang berbungkus daun Oh ya teman-teman di dalam tempe ini banyak sekali mengandung protein ya banyak sekali mengandung protein yang sangat diperlukan untuk tubuh kita sebagai menu diet juga bisa ya teman-teman dan ini biasanya sering dikoreng dibuat sayuran atau apapun ini sangat enak sekali ya tempe ini kemudian untuk mendapatkan protein tempe ini protein dari tempe ini agar benar-benar berkasiat ternyata harus dimakan mentah ya teman-teman saya nanti akan mencoba untuk memakan secara mentah ya Nah untuk kalian yang ingin menguruskan badan atau ingin diet ya teman-teman ini bisa kalian masukkan ke dalam menu diet kalian bisa kalian masukkan ke dalam daftar diet kalian ya teman-teman sahabat remaja putri kaum ibu dan rumah tangga biasanya masalah kegemukan itu sangat menyesakan sekali ya sangat menyesakan dada dan ini sudah saya kupas saya akan mencoba untuk mencicipi rasa dari tempe ya tadi saya sudah makan mencobanya tapi belum saya saya tunjukkan kepada kalian dan ini hasil jualnya bismillahirrahmanirrahim saya lihat Oh selamat menikmati rasanya tawar tidak berasa apa-apa tidak masalah saya bisa makan tembak ini secara mentah untuk kalian yang ingin mengambil kasiat dari protein yang terkandung di dalam tembak ini kalian pun bisa memakan secara mentah karena kalau melalui proses pemanasan yang sangat tinggi konon katanya protein yang terkandung di dalamnya ini akan rusak ini sangat enak sekali sangat enak sekali oh ya teman-teman untuk kalian yang ingin menikmati tempe mentah ini dengan cara lain saya mempunyai satu cara untuk membuat sensasinya lebih wow dan lebih greget lagi maka akan saya membuat sambal bawang ini ya teman-teman kita singkirkan dulu bulek-buleknya saya akan mencampurkannya ini adalah cabai rawit bawang putih garam sedikit penyedap dan untuk lebih sehat pagi saya menggunakan sepiring kecil nasi merah dalam kandungan nasi yang merah ini ya teman-teman banyak sekali zat-zat yang sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita apabila kalian tahu tolong kasih komentar nasi beras merah nasi beras merah bukan nasi putih ya nasi beras merah nasi merah kemudian perpaduan antara cabai bawang garam ini akan menghasilkan rasa pedas dan menggugah selera ketika kita makan ya teman-teman apalagi ini bawang putihnya ini sangat bagus sekali untuk kesehatan ya terutama kalian yang mempunyai penyakit darah tinggi ikonan katanya bisa menurunkan tekanan darah tinggi ya teman-teman ini sangat bagus sekali juga untuk melancarkan sirkulasi darah ya kita akan membuatnya kita akan ulek cabainya ya kita buat sambal tempe mentah nah bawangnya cukup separuh saja kemudian ini tempe yang bergengkus daun dan ini ini adalah tempe yang bergengkus plastik nah ini buktinya teman-teman ini sudah saya potong ya kita akan ulek sambal tempe mentah ada sih cukup begini saja ya kemudian kita akan menikmati sambal tempe mentah ini nah teman-teman sambal bawang tempe mentah sudah jadi seperti ini ini cobaknya semper teman-teman kanan-kiri semper teman-teman dan saya juga punya lelapan toge ini masih segar ya ini masih segar ini toge korang katanya ini juga sangat bagus sekali untuk kesehatan rahim terutama untuk wanita ini sangat bagus sekali kemudian saya juga punya timun ini juga sangat bagus sekali untuk menurunkan cara tinggi selain segar mari kita makan nasi merah oke teman-teman mari kita makan sebelumnya berdoa terlebih dahulu bismillah maburkan taburkan toge di menu sehat ini sangat sehat sekali dan ini timun saya sudah cuci tangan dan mari kita makan bismillahirrahmanirrahim sambal tempe mentah ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim enak sambal bawang tempe mentah karena orang Indonesia itu suka sambal maka ini saya buat sambal tempe hasilnya sangat enak sekali teman-teman hasilnya sangat enak sekali sambal bawang tempe mentah nasi merah dan ini sangat sehat sekali kita campur togenya sama nasi sama sambal tempe kita makan besar nih bismillahirrahmanirrahim tempenya 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 tempen mentah kita campur 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 tadi cabanya ada lima biji kalau enggak empat ya lima ya lupa aku tapi ini enggak terasa pedas karena mungkin dari tempe itu sendiri bisa menetralkan rasa pedas kita campurkan toge bander ini ini sangat bagus sekali untuk kesehatan rahim bagi para wanita enak ini menu sangat jehat tidak perlu pakai minyak tidak ada tambahan lemak nasi merah lalapannya toge pendek tempen mentah yang banyak mengandung protein dan protein tidak hilang dengan pemanasan kita buat sambal pedas menantang Sampai tidak jadi kữ menaruh akan lalapan yang menaruh lalapan tidak baik saya balai Enak sekali teman-teman Menu sehat ala adasian Ya teman-teman menu ini sangat irit sekali ya Irit sekali, tidak perlu capai-capai memasak Oh ya teman-teman menu ini sangat irit sekali Di samping sehat ini juga sangat enak Sangat sehat menyehatkan Sehat menyehatkan Kita teruskan untuk makannya ya Suapan terakhir Nah teman-teman selesai sudah makanku kali ini Dan sedikit berbincang-bincang tentang beras merah ya Saya mengambil sedikit Satu pucuk tentong Sedikit ya Sedikit berbincang-bincang mengenai beras merah Beras merah ini sangat cocok sekali Untuk kalian para penderita diabetes ya Karena ini tidak banyak mengandung gula Dan banyak sekali mengandung serat ya Rasanya memang tidak semanis nasi putih Tidak seenak nasi putih Tapi ini sangat menyehatkan sekali Dua gentong Ini sedikit ini Ini piring kecil ya Bukan piring besar ya Ini sepiring kecil ini Cukup membuat perut kita kenyang Dan bisa bertahan sampai setengah hari Saya sudah mencobanya Selama satu minggu ini Saya tidak mengkonsumsi beras putih Tapi bisa mengkonsumsi beras merah ini Dan hasilnya sangat menakjubkan sekali ya Badan enak Perut tidak begah Tidak kembung Pokoknya Tetap jaga kesehatan Dengan mengkonsumsi beras merah Tidak promosi ya Tapi kenyataannya seperti itu Saya sudah membuktikannya Oke teman-teman Tetap jaga kesehatan Dan terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi di videoku yang akan datang Dan sampai jumpa Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton